Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa! Pemirsa diduga menahan jenazah pekerja harian lepas gedung DPRD Komedan? Hanya karena belum membayar biaya administrasi, manajemen rumah sakit Bunda Tamrin dipanggil anggota DPRD Medan guna mengikuti rapat dengar pendapat terkait permasalahan ini. Komisi 2 DPRD Kota Medan selasa sore memanggil manajemen rumah sakit Bunda Tamrin Medan terkait penahanan jenazah Anissa Afra, 26 tahun, seorang pekerja harian lepas atau PHL di lingkungan DPRD Kota Medan Rabu Malam di rumah sakit Bunda Tamrin setelah 5 hari dirawat karena mengalami penyumbatan pembuluh darah. Melalui RDP dan sejumlah instansi terkait, DPRD Medan menanyakan mengapa pihak rumah sakit mempersulit keluarnya jenazah almarhum Anissa Afra hingga berjam-jam hanya dikarenakan pihak keluarga harus membayar uang administrasi senilai 152 juta rupiah karena pihak rumah sakit tidak lagi menerima klaim BPJS. Padahal Wakil Ketua DPRD Medan bersama sejumlah dewan telah menjamin untuk membayar dana yang diminta pihak rumah sakit di siang harinya. Selain itu, DPRD Medan juga menanyakan mengapa BPJS di rumah sakit Bunda Tamrin diputus padahal sesuai Undang-Undang Kesehatan, seluruh rumah sakit harus menggunakan BPJS sehingga tidak membebankan masyarakat yang berobat. Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, menduga ada indikasi tidak jujur terkait klaim rumah sakit Bunda Tamrin terhadap BPJS hingga BPJS mengambil tindak tegas memutus hubungan dengan pihak rumah sakit. Dan terkait persoalan ini, DPRD berharap penegak hukum dapat menindak lanjuti kasus ini. Kita minta kontak dengan BPJS, mereka sampaikan, kita kasih sanksi. Karena memang kita ada hal yang tidak beres. Kita jujur soal klaim dari pihak rumah sakit terhadap BPJS. Ada keanehan seperti itu. Nah, ini kan BPJS sudah mengambil tindakan tegas. Kita berharap penegak hukum dalam hal ini, apakah kepulga, apakah kejaksaan, tapi kan di sini kan ada, kita lihat di dana, yang harus diterasisi oleh penegak hukum. Sudah dibayarkan malam itu. Karena kalau memang pada saat malam itu keluarga menyatakan, tidak sanggup kami malam ini menyelesaikan pembayaran. Dan kami tidak mengizinkan berikutnya sampai kemudian terkendala proses pemakam jenazah, mungkinlah definisi menahan itu bisa ditudingkan. Karena ini kan tidak seperti itu. Sementara rumah sakit Bunda Tambrin Medan membanta menahan jenazah yang dimaksud, namun hanya meminta pihak keluarga menyelesaikan administrasi. Dua jam kemudian, jenazah pun dibawa pulang keluarga. Mereka juga berjanji akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Medan Said Ilham, Engels, Noaparka.